Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali berkantor di Depok, Jawa Barat. Ridwan Kamil menegaskan ini adalah bagian dari upaya mempercepat penanganan COVID-19. Ridwan Kamil telah mengerahkan tim gugus tugas untuk melakukan pelacakan secara masif. Angka kasus positif di kota Depok totalnya telah mencapai 5.013 kasus, yang sembuh mencapai 3.454 orang dan meninggal dunia ada 143 orang sampai dengan selasa 6 Oktober 2020. Sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Bogor, Depok, dan kota Bekasi rata-rata sudah melebihi batas WHO untuk ruang isolasi. Kluster keluarga telah disepakati beberapa kebijakan diantaranya adalah memindahkan pasien OTG dari rumah ke tempat isolasi sementara. Ini minggu kedua saya bertugas rutin di Depok. Salah satunya tadi saya melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah Bondebek dari Depok untuk memastikan kesamaan gerak. Kesamaan pertama, kita menyepakati Bondebek ini kluster keluarga lagi tinggi-tingginya. Contoh dari kota Bogor, dari dua ratusan kepala keluarga, yang kenalnya rata-rata tiga. Jadi, ini dilaporkan juga di kota Bekasi. Nah, kluster keluarga ini datang dari kluster kantor. Karena mayoritas kerja di Jakarta, sedang kita teliti, ini kluster kantornya, kluster kantornya Jakarta, apa kluster kantornya diri sendiri, kira-kira begitu ya. Jadi, kalau di Bogor, apakah karena kluster kantor yang kantornya di Bogor, atau dia KTP Bogor yang kluster kantornya di Jakarta. Maksudnya, kita akan teliti. Bondebek ini rata-rata sudah melewati batas WHO untuk ruang isolasi. Maka tadi saya instruksikan, semua rumah sakit di Bondebek tolong menyumbang lagi lantai-lantai perawatannya. Yang tadinya total seribu kan, ternyata sudah kepake 70% misalkan. Nah, seribu tempat tidur ini tolong tambahin, masing-masing rumah sakit jumbang berapa, sehingga selalu di bawah 60%. Itu strategi kita, kewaspadaan kita untuk menjaga ruang isolasi, jangan lewat 60%. Karena rata-rata di 70%. Dari Depok, Jawa Barat, Uriha dan Syifah, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.